Israel menekan Republik Guinea-Bissau untuk menarik bendera kapal Flotilla yang akan digunakan tim kemanusiaan Freedom Flotilla Break the Siege hingga mengakibatkan misi kemanusiaan dunia menembus gasa tersebut ditunda. Ada puluhan tim kemanusiaan tidak kuasa menahan air mata mendengar penundaan ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Turki, kita bergabung dengan rekan Desi Fitriani dari sana. Desi, selamat siang waktu Indonesia. Apa tekanan yang dilakukan Israel kepada teman-teman yang ada di sana? Ya memang sejak awal rencana pemberangkatan tim kemanusiaan Freedom Flotilla yang diikuti oleh sekitar 1.100 atau perwakilan dari lebih dari 40 negara ini berbagai upaya telah dilakukan Israel untuk menekan agar tim kemanusiaan ini tidak jadi berangkat. Dan terakhir adalah dua hari yang lalu di mana tim Israel melakukan inspeksi dan membongkar kembali memeriksa semua muatan kapal 5.500 ton bantuan kemanusiaan dari donatur 4 juta masyarakat itu dunia itu kembali dicek satu persatu oleh tim dari Israel dan sengaja datang ke Turki ataupun ke Pelabuhan Potugra. Dan memang selain itu bahkan kemarin sore dari tim Israel mengatakan bahwa menekan dari pemerintah Republik Junior Bissau yang digunakan benderanya oleh kapal Frotilla ini ada tiga kapal diantaranya ada kapal kargo Vindan, ada kapal Akdenis, dan juga ada kapal Anadolu. Ketiganya akan menggunakan bendera dari Republik Junior Bissau. Dan tetapi kemarin dari pemerintah Republik Junior Bissau meminta kepada pihak dari IHH sebagai penyelenggara dan juga Maafi Marmara serta Freedom Frotilla untuk tidak menggunakan bendera negara mereka. Padahal sebenarnya pemakaian bendera ini memang sudah diminta kepada dunia waktu itu sebelum rencana pemberangkatan bahwa negara mana yang bersedia untuk benderanya digunakan dalam misi Freedom Frotilla. Tetapi hanya satu negara yang bersedia yaitu Republik Junior Bissau. Tetapi dengan desakan Israel bahkan dari Israel sendiri mendatangi dari negara ke negara pisau tersebut dan akhirnya mereka menekan untuk tidak lagi bisa menggunakan. Nah kalau tidak ada bendera dengan peraturan pelayaran ini tidak akan diperkenankan untuk berlayar dan sampai untuk mengganti bendera baru membutuhkan waktu sekitar 10 atau 15 hari persiapan. Dan kemarin akhirnya kami memutuskan dari pihak dari yang disampaikan langsung oleh Anurait dari perwakilan koordinator Freedom Frotilla dari Amerika mengatakan bahwa kalau memang ingin kembali ke negara masing-masing dipersilakan sambil mereka mempersiapkan bendera untuk pembelayaran. Artinya berbagai upaya dilakukan oleh Israel untuk menekan agar tim kemanusiaan Freedom Frotilla yang membawa 5.500 dengan 1.000 orang dengan 100 jurnalis dari berbagai media masa mencoba ditekan selain mereka juga mencoba untuk menghadang di kawasan Laut Mediterania dengan ancaman bahwa kita akan ditangkap apabila berani untuk melintasi kawasan tersebut dan tidak hanya itu saja sekitar lebih dari 30 kapal kami juga mendapatkan informasi sejak 10 hari yang lalu telah berjaga-jaga di kawasan pelayaran Mediterania dari Israel, dari Amerika dan juga kapal dari Inggris di kawasan tersebut. Dan adanya penundaan ataupun dengan upaya Israel tersebut dari perasosiasi pengacara sedunia yang tergabung dalam misi ini ada 50 pengacara dari 14 negara mengatakan bahwa mereka mengecam dengan tindakan Israel yang tidak hanya memblokade Gaza melakukan geneset di Gaza tetapi juga melakukan geneset terhadap tim Freedom Frotilla dan ini akan dibawa, perjuangan ini akan terus dibawa sampai ke tingkat internasional tetapi dalam arti kata bahwa kapal Freedom Frotilla dan seluruh tim kemanusiaan akan tetap berangkat hanya waktunya yang ditunda sampai nanti ada bendera ataupun pengesahan dari otoritas dari Turki sendiri. Sebenarnya untuk pemberangkatan kemarin ada beberapa alternatif telah direncanakan apabila nanti tidak bisa untuk berlayar dengan melakukan transit di negara beberapa negara yang memang dekat atau mendukung dengan Freedom Frotilla ini seperti ke Itali dan juga kapal Air Denisi tetap dan juga ada kapal yang akan disiprus tetapi karena kondisi keamanan dan dengan pengesahan pelayaran yang tidak ada bendera akhirnya ditunda hingga mendapatkan bendera untuk misi pelayaran ini Iqbal dan Valen Desi, kemudian selain Metro TV yang mewakili Indonesia ada 6 WNI lain dan juga teman-teman dari berbagai belahan dunia bergabung dalam misi Freedom Frotilla ini bagaimana reaksi mereka? karena kemarin mereka menyatakan sudah siap mental untuk berangkat tiba-tiba ada informasi seperti ini ya memang tidak mudah untuk ikut dalam khususnya dari sisi mental karena memang kemarin beberapa kali kan memang kita sudah tahu bahwa ada 5 kali penundaan tanggal 14, kemudian ditunda tanggal 21, 24, 26 dan bahkan dikabarkan akan berangkat besok tetapi akhirnya putusan tadi malam waktu di Turki atau dini hari waktu di Jakarta tentu saja membuat sebagian dari kita merasa sedih dari tim Freedom Frotilla ketika Anne Wright dari koordinator Freedom Frotilla Amerika mengumumkan dan dia dampingi oleh dari Mafi Marmara Ismail mengatakan bahwa diminta bila tidak memungkinkan untuk menunggu dalam 10-15 hari diminta untuk pulang dan sebagian di antara mereka tampak menitikan air mata menangis bahkan para laki-laki juga menundukan kepalanya mereka mengatakan bahwa mereka tidak menduga dengan upaya dari Israel dengan yang selalu mencoba mencari alasan untuk menghentikan misi Freedom Frotilla dan memang sebagian ada yang kesal, ada yang marah, ada yang menangis jadi berbagai macam ekspresi yang terlihat kemarin dan tadi malam dalam pertemuan tersebut artinya bahwa semua merasa kecewa dan untuk itu pada hari ini rencananya akan melakukan aksi demo bersama dengan masyarakat Turki dan 300 warga negara asing yang tergabung dalam Protilla di antaranya ada dari Indonesia ada 6 orang, Malaysia 20 orang, dari Amerika ada 34 orang, Yordania 60 orang, bahkan dari Rusia dan juga ada dari Brazil, dari Jerman artinya ada 40 negara mereka menyatakan akan tetap berangkat dan dengan upaya Israel ini tidak akan mematahkan semangat untuk memperjuangkan membuka blokade dari Gaza tetapi memang kondisi ini harus diterima oleh semuanya walaupun ada yang sedih, ada yang marah, ada yang kesal, ada yang menitik bahkan ada yang menangis dan akhirnya kami berpelukan saling menguatkan satu sama lain Iqbal dan juga Valen Desi, kemudian apa langkah selanjutnya yang akan diambil dari tim kemanusiaan yang ada di sana apakah tetap akan berada di sana sampai berangkat? Ya, sebagian tim mengatakan bahwa akan tetap bertahan menunggu 10-15 hari mereka yang mempunyai masa tinggal ataupun bisa lebih lama tetapi yang dari 6 warga negara Indonesia mungkin akan kembali ke tanah air pada tanggal 3 karena memang tiket mereka pada tanggal 3 Mei mendatang sesuai dengan yang telah ditetapkan tetapi sebagian dari tim kemanusiaan dunia mengatakan mereka akan tetap bertahan sampai misi ini bisa dilaksanakan dan sebagian lainnya akan kembali ke tanah air mereka masing-masing tetapi tidak menyurutkan misi ini untuk terus memperjuangkan bagaimana bisa untuk membawa 5.500 ton bantuan kemanusiaan donasi dari 4 juta donatur dunia dan upaya ini adalah sebagai solidaritas dunia untuk membuka blokade Gaza memberikan bantuan karena kita tahu semua bahwa Gaza saat ini kekurangan makanan dan blokade Israel terus dilakukan mereka terus menyerang dari masyarakat Gaza sendiri artinya dan kami juga mendapatkan informasi sebenarnya masyarakat Gaza itu sejak rencana keberangkatan kami tanggal 24 sebagian mereka sudah berjaga-jaga atau menunggu di pelabuhan dan juga terdapat anak-anak kami tidak mendapatkan gambarnya tetapi dari informasi ketika kami mencoba untuk berbicara dengan beberapa wartawan dari Gaza mereka mengatakan bahwa masyarakat sana sebenarnya sudah menunggu bantuan kemanusiaan yang membawa makanan membawa tim medis dan juga membawa obat-obatan serta ambulan dan tim kemanusiaan ini tidak hanya dari EGO ataupun dari aktivis tetapi juga dari pengacara bahkan dari perwakilan parlemen bahkan ada cucu dari Nelson Mandela Nkosi Mandela yang dia juga akan ikut dalam kapal dan juga beberapa VIP lainnya di berbagai negara seperti dari mantan wali kota Kolombia Ana Kalao dan juga berbagai media massa dan juga masyarakat Turki sendiri bahkan membatasi jumlah peserta dari masyarakat Turki yang harusnya berangkat 1.500 mereka membatasi hanya sekitar 200 atau 300 saja Valen dan Iqbal Baik, bagaimana mungkin suruh menunggu 15 hari sementara Gaza diserang setiap hari ya dan korban jiwa terus berjatuhan Terima kasih Desi Fitriani melaporkan langsung dari Istanbul Turki Sehat-sehat untuk teman-teman di sana Terima kasih